Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa sejak mulai dibukanya pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke 109, Kodim 1015 Sampit pada 22 September lalu, proses pekerjaan sasaran fisik dan juga sasaran non-fisik terus berjalan hingga hari ini 5 hari sebelum penutupan. Komandan lapangan TMMD Kapten Infantri Suraji mengatakan bahwa sampai saat ini proses pengerjaan sasaran fisik yang merupakan program dari TNI saat ini sudah ada yang mendekati angka presentase. Sejak mulai dikerjakan kemarin pada 22 hingga 29 September ini, prosentase pekerjaan sudah ada yang mau mencapai angka 70% karena Satga setiap hari terus melakukan aktivitasnya. Prosentase pekerjaan tersebut dijelaskan secara rinci oleh Suraji yang terdiri dari sasaran jembatan handil gaya 14%, sasaran jembatan handil samsu 4% dan sasaran jembatan seri babiara 7% dan untuk proses rehab musola agi daya 37%. Tim Liputan melaporkan.